Selamat malam, nama saya Steven Canda Saputra, nim saya 195-101-620 Hari ini saya akan mengkritik sebuah series dari Indonesia yang lagi tren, tren di TikTok, di Youtube, di Instagram Berjudul Pertaruan The Series Jadi series ini diadaptasi dari film yang pertaruan juga, namanya pertaruan dari film di tahun 2017 Jadi dilanjutkan kayak ada kelanjutannya di series ini Jadi series ini disutradarai oleh Siddhartha Tata Pemeran utamanya adalah Jeffrey Nicole Jeffrey Nicole sendiri, saya sangat suka dengan acting beliau Karena menurut saya, mimik wajahnya sangat natural sebagai pemeran aktor film di Indonesia Dan pemeran pendampingnya, Dio Lio Parenkuan, berperan sebagai Ical di series ini Saya juga sangat suka banget dengan beliau Dan dia kan sebelum film ini ada mengerjakan film fotokopier atau penyaring saya Dan itu salah satu film yang sangat aku suka juga Dan disitu actingnya luar biasa sekali, si Dio Lio ini Jadi series ini sangat membuat saya terkagum Karena saya baru pertama kali lihat series dari Indonesia Yang jalan ceritanya tidak seperti sinetron Tidak mudah ditebak rapi Dan plotusnya sangat tidak disangka-sangka oleh netizen-netizen di Indonesia Jadi banyak netizen di Indonesia yang Kayak berekspekulasi Ceritanya begini-begini tapi salah Jadi sutradaranya mengemas cerita ini dengan sangat luar biasa mood saya Kualitas ceritanya juga hampir sama seperti series-series di luar negeri mood saya Hampir menyerempet Jujur dari dulu saya suka series-series dari Thailand Karena sangat relate dengan kehidupan saya Dan tidak lebay seperti sinetron di Indonesia Pertaruan contoh series dari Indonesia yang terbungu serapi dan tidak abai Dan juga di pertaruan series ini Alasan yang menyebabkan konflik di series ini sangatlah kuat Dan tidak ecek-ecek Jadi setiap karakter mempunyai masalahnya masing-masing Yang tidak bisa disepelekan Dan membuat series ini menjadi sangat layak untuk ditonton Treatment dari sutradara juga sangat penting di series ini Hampir semua karakter di series ini sangat berguna Tidak useless sama sekali Jadi setiap karakter itu punya masalahnya masing-masing Dan mereka punya cara kerja untuk mengalahkan masalah itu Dengan caranya masing-masing dan itu keren banget Jadi Untuk pengambilan gambar Menurut saya sangat smooth sih Ekspresi dari aktor ketika sedih, marah Terus ketika berbicara Dengan lawan pemainnya Ditangkap begitu jelas dengan kamera Adegan-adegan brutal Juga dimaksimalkan Seperti contohnya Ada adegan dimana si Anagonis Membelih leher si Ada temannya Elzan Elzan itu Jeffrey Nicole Menurut tamanya Di temannya Jeff Temannya si Elzan itu di Iris layarannya Itu sangat detail dan Mood saya Sangat diacungi jempol sih Baru tahu saya series di Indonesia yang Sangat totalitas dengan Alur ceritanya Pengambilan gambar Dengan Tata riasnya Semua editingnya juga Dan Adegan kelahian Yang sangat banyak sekali Di series ini juga Suat luar biasa sih Kayak Pergerakan kameranya Movement kameranya Pas sekali Dan Pengambilan Gambar Mimika Si Elzan Dan Si Ical Itu sangat Kayak Mimik mukanya mereka itu Kalau nangis Ya nangis Kalau Marah Ya marah Seperti kayak Beneran gitu loh Enggak kayak Aktor yang lain Ya menurut saya Banyak aktor di Indonesia Enggak Bisa seperti Mereka sih Menurut saya Dan Pasti budget Di series ini Juga Luar biasa besar Karena Totalitas sekali Si sutradara Dan rekan-rekan Kru filmnya ini Dalam membuat Series ini Dan series ini Akan berlanjut Di Season 2 nya Di tahun 2023 2023 Nanti Ya semoga Semakin bagus Dan Banyak protos Yang menarik lagi